selamat menikmati dan Dea, Faradina, Rose dan Indri akan menyampaikan hasil kegiatan analisis kami dari jurnal nasional oke pada kesempatan kali ini, presentasi kami akan menjadi 5 bagian saya akan menyampaikan bagian 1, bagian 2 akan disampaikan oleh Dea, bagian 3 akan disampaikan oleh Faradina bagian keempat akan disampaikan oleh Rose dan bagian terakhir atau kesimpulan akan disampaikan oleh Indri lanjut ke bagian pertama, penelitian atau kegiatan yang kami lakukan kami berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia pada artikel berjudul Strukturalisme Genetik Lucian Goldman dalam Pengkajian Karya Sastra yaitu artikel yang ditulis oleh Hela Ludin dari Winsultan Maulana Asanuddin, Banten yang terbit di jurnal pada tahun 2018 latar belakang dari penelitian kami, kami bagi menjadi 2 bagian yaitu mengenai tata bahasa sebagai kaedah pengatur berbahasa kemudian yang kedua, artikel sebagai karya dunia yang akan diterbitkan bahasa pada definisi yang kami pahami sebagai jembatan ataupun sarana pengantar suatu informasi kepada penerima informasi tentunya menjadi bagian penting bagi penerima informasi atau pemberi informasi dalam kegiatan komunikasi mereka komunikasi yang kami saling maksud adalah saling paham antara kedua belah pihak mengenai apa yang disampaikan dan apa yang diterima seringkali dalam penggunaan bahasa terkhusus pada bahasa tulis terjadi kesalahan-kesalahan dalam penggunaan tata bahasanya yang menyebabkan pada masalah fatal akan menyebabkan pada kerancuan ataupun pemahaman makna suatu informasi yang ingin disampaikan padahal ini, artikel sebagai suatu karya tulis ilmiah yang menggunakan bahasa tulis sebagai bahasa pengantar informasi mereka memerlukan penggunaan bahasa atau tata bahasa yang baik mengapa demikian? karena artikel yang telah diterbitkan pada jurnal pada nantinya akan menjadi sumber ataupun rujukan ataupun referensi bagi seseorang dalam memperoleh informasi karya ilmiah ataupun penelitian yang akan mereka lakukan maka oleh karena itu perlunya penggunaan tata bahasa yang baik pada artikel menjadi sangat urgent agar kedepannya tidak ada kesalahan yang berkontinu atau berkontinuitas ataupun berkelanjutan ataupun konsisten yang akan terus ataupun dilakukan secara berulang-ulang kesalahan tersebut maka dari itu pada analisis kali ini kami ingin meneliti kesalahan dari segi tata bahasa pada aspek penulisan kata penggunaan tanda baca serta penggunaan huruf kapital tentunya tujuan dari penelitian kami ataupun analisis yang kami lakukan ialah menemukan kesalahan serta memberikan pembenaran ataupun memberikan hasil revisi pada artikel yang kami teliti ini terima kasih materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami berikutnya selanjutnya ada penjabaran teori dan definisi pendapat sebagai sumber pustaka diantaranya yaitu hakikat artikel jenis-jenis kesalahan berbahasa hakikat tata bahasa dan analisis kesalahan hakikat artikel menurut KBBI 2015 artikel merupakan tulis karya lengkap misalnya laporan berita atau esai dalam majalah sulat kabar dan sebagainya lalu ada jenis-jenis kesalahan berbahasa menurut Selamet 2014 dalam Faisah 2018 jenis-jenis kesalahan berbahasa yaitu kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis semantik kuacana dan kesalahan berbahasa penerapan kaidah hajaran ejaan bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan menjelaskan tentang hakikat tata bahasa menurut Public and Code History 2013 menjelaskan bahwa tata bahasa merupakan komponen penting dari suatu bahasa sayonologi maupun kosa kata sebab tata bahasa mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa maka dari itu bahasa Indonesia dapat didefinisikan didefinisikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia secara verbal maupun mengembal dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang hakikat analisis kesalahan menurut Sargen dalam Sargen Siagian 2017 analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh penuhi atau guru bahasa yang meliputi kegiatan pengumpulan sampel mengidentifikasi kesalahan dalam sampel menjelaskan kesalahan tersebut dan mengklasifikasi kesalahan tersebut kemudian yang terakhir itu mengevaluasi kesalahan kesalahan tersebut yang memaparkan hasil analisis dari kelompok kami kami menganalisis tentang jenis kesalahan penulisan kata tanda baca dan huruf kapital tapi kami hanya menemukan dua kesalahan yang pertama itu penulisan kata dan juga tanda baca kesalahan pertama adalah dalam dalam kata-kata merupakan kata untuk nama tidak menggunakan garis hubung jadi di dalam artikel tersebut ada unsur-unsur tetapi tidak memakai garis hubung yang sebenarnya itu memakai garis hubung itu kesalahan tanda baca lalu selanjutnya ada penulisan maskar pelangi seharusnya kan tulisannya maskar pelangi tetapi disana tulisannya langkar pelangi jadi harus diperbaiki itu adalah kesalahan tentang penulisan kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Indra Eka Pratiwi dari kelompok 1 saya ingin menjelaskan beberapa saja kesimpulan dari materi yang kelompok kami analisis nah kelompok kami ini menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia pada artikel yang berjudul Strukturalisme Genetik Lucien Kock Goldman dalam pengkajian karya sastra nah disini saya akan membacakan kesimpulannya menjelaskan kesimpulannya dari yang kelompok kami analisis jadi kesimpulannya bahasa sebagai pengantar informasi perlulah digunakan secara tepat sesuai dengan tata bahasanya jadi pengaplikasiannya di suatu karya karya ilmiah itu seperti arti begitu nah jadi karya karya ilmiah itu sebagai sebagai sumber keilmuan dan informasi nah perlu menerapkan penggunaan tata bahasa itu yang tepat agar tidak agar tidak mencatat agar tidak muncul kesalahan yang konsisten begitu nah pada 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 analisis yang kelompok kami yang pada kegiatan analisis kelompok kami menemukan beberapa kesalahan kata dan tanda penulisan kata dan tanda bacanya yaitu dari dari artikel yang kelompok kami analisis itu ada empat kesalahan penulisan kata dan sebelas kesalahan tanda baca jadi total keseluruhan kesalahan penulisan kata dan tanda baca di artikel yang kelompok kami analisis itu berjumlah 15 kesalahan nah mungkin cukup sekian saya jelaskan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati